Halo guys, kembali lagi bersama saya Ivan di MyTech Audio. So, selama satu bulan terakhir, saya lagi nyobain salah satu Bluetooth speaker tipe bedside. Yes, ini adalah Edifier M260. Maksud saya, bedside Bluetooth speaker itu biasanya tipe-tipe Bluetooth speaker yang ada jamnya gitu, teman-teman. Atau bahkan ada fungsi alarmnya, sehingga biasa ditaruh di samping kasur tidur gitu. Ya, semacam JBL Horizon, atau Anchor Weki gitu, dan lain sebagainya. Ini pun saya tertarik buat nyobain berkat komen dari salah satu viewer di channel ini, yang ngebuat saya penasaran dan akhirnya, yaudahlah beli aja, coba aja. Saya beli di salah satu marketplace di Indonesia, dengan harga yang masih murah ya saat itu. Saya cuma bayar Rp650 ribuan aja, teman-teman. Tapi kalau kalian cek di pasaran saat ini, entah kenapa, harganya sudah naik ke Rp700 ribuan atau bahkan Rp800 ribuan, teman-teman. Yang agak bikin saya cemas sebenarnya, unit saya ini garansinya cuma garansi toko 7x24 jam. Yang berarti sekarang udah habis ya garansinya. Jadi mungkin ini seperti unit global atau unit dari China langsung gitu, bukan dari Edifier Indo, guys. So, untuk kelengkapan yang kita dapatkan di box, ada unit speaker, kabel micro USB ke USB-A, dan buku panduan yang di sini saya dapatnya serba bahasa Chinese. Ya, kelihatannya unit saya ini barang langsung dari China ya. Dan anyway, nanti saya akan compare secara audionya dengan beberapa Bluetooth speaker. Jagoan saya di harga Rp600 ribuan saat ini. Ya, saya sesuaikan dengan harganya lah ya. Sekarang kita langsung aja mulai reviewnya, teman-teman. Yuk! Kita mulai dulu dari fisiknya. Alasan kenapa saya langsung suka sama desain Edifier M260 ini. Karena saya langsung mikir, ha, boleh juga nih speaker. Kalau ditaruh di meja kerja gitu. Cakep pula ini. Ada jamnya juga nih. Cukup berguna. Tapi jujur aja, ketika ngelihat foto speaker ini di lapak-lapak online, saya nggak ngira bentuknya bakal segede ini. Sebagai perbandingan, teman-teman, ini anchor Suncor Boost Upgraded. Cuma segini. Karena di lapak online tulisannya cuma 20W Bluetooth speakers. Otomatis saya ngebayanginnya langsung kayak, ah, paling cuma seukuran JBL Flip 5 atau mungkin LG XBOOM PL5. Dan ternyata yang datang seukuran Eagle Terra 3+. Malah bahkan ini masih lebih tebel dan lebih bongsor dari Eagle Terra 3+. Sementara material aksen kayu dan semacam aluminium atau mungkin plastik keras ya ini, di grill drivernya ini, ditambah desain kotaknya di sini, langsung memperlihatkan kesan vintage, klasik, tapi tetap elegan. Saya juga cukup terkejut waktu tahu, kalau 12 dari total 20W RMS output power maksimal speaker ini, merupakan output power maksimal dari subwoofer-nya doang. Ya, saya kasih petik ya di sini, karena subwoofer-nya di sini bukan subwoofer beneran yang bisa ngasilin subbase ya, teman-teman. Sementara di sini kelihatan ada celah udara buat keluaran bass dan juga audio dari speaker ini, dan dua drivers dengan rate power maksimum masing-masing 4W berada di bagian depan. Sementara kotak yang menempel di bagian atas ini, teman-teman, adalah tempat di mana sebagian besar komponen elektronik berada. Mulai dari layar buat jam, pertombolan dari karet silikon, yang feel-nya menurut saya jauh dari kata murahan. Apalagi buat harga 600 ribuan. Tapi saya nyadar juga, setelah dipakai buat pasang musik beberapa menit aja, bagian ini langsung kayak berasa hangat. Ya, itu sedikit ceritaan aja ya. PTW, layarnya di sini selalu bisa menyesuaikan keadaan ketika di kondisi terang atau minim cahaya. Jadi ada auto brightness-nya gitu, teman-teman. Jadi waktu kalian tidur, kalian nggak perlu khawatir kalau layarnya ini bakal terlalu terang sampai mengganggu tidur kalian. Terutama kalau lampunya lagi dimatiin, teman-teman. Dan di sini fungsi alarm-nya bisa tetap aktif sekalipun speaker ini dalam keadaan mati. Jadi dia bakal nyala sendiri di jam kalian set alarm-nya, teman-teman. Lalu di bagian belakang disediakan opsi konektivitas seabrek buat kalian play music. Mulai dari auxiliary 3,5mm, microSD card slot, dan USB-A port untuk pasang musik dari flash drive. Sementara port charging-nya masih pakai microUSB. Ya, menambah kesan vintage dari speaker ini. Dan karena ini lebih diperuntukkan untuk speaker indoor, speaker bedside, speaker meja. Di sini Edifier nggak nyantumin ada IP rating. So, di sini saya juga nggak berani untuk siram-siram air ke speaker ini ya. Seperti di video-video saya biasanya. Dan menariknya, nggak seperti kebanyakan bedside speaker lain, Edifier M260 ini sudah dilengkapi dengan built-in battery. Sudah ada baterai terpasang di dalamnya, teman-teman. Ya, speaker seperti JBL Horizon, Anchor Weki, mereka harus terus dicolokkan ke listrik ya. Tapi di sini untuk play time-nya, saya nggak nemuin claim yang pasti gitu. Berapa jam sebenarnya? Karena ada sumber yang bilang kalau M260 ini bisa kasih play time music selama 7 jam. Ada yang bilang bisa 10-12 jam. Tapi anyway, berdasarkan hasil tes sendiri yang saya lakukan, di volume 50%, dengan belis campuran dari lagu berbagai genre yang biasa saya pakai untuk tes baterai, M260 ini bisa bertahan memainkan musik di volume 50% selama 9 jam kurang 3 menit. Ya, 8 jam 57 menit, teman-teman. Sebenarnya ini hasil yang masih cukup oke ya, terutama kalau kalian cuma pasang musik instrumental yang pelan-pelan gitu, waktu buat nemenin kalian tidur, asumsi tidur kalian 8 jam, udah pasti lebih dari cukup. Tapi ya, kalau dibandingkan dengan Bluetooth speaker di range harga 600 ribuan lainnya, baterai 9 jam tentu masih agak kalah ya. Tapi sedikit catatan ya, teman-teman, soal efisiensi baterainya. Saya merasa display dari speaker ini cukup memakan baterai secara boros. Agak boros baterai. Ketika saya pakai buat nampilin jam aja, selama saya tidur selama 8 jam, tanpa musik menyala, teman-teman. Di pagi harinya, ketika saya bangun tidur, baterainya langsung berkurang 1 strip dari total 3 strip. Padahal malamnya sudah saya charge sampai full, teman-teman. Jadi sedikit catatan aja ya di sini, mungkin display-nya ini secara konsumsi baterainya gak begitu efisien. Lalu next ke Bluetooth, ini lagi-lagi Edifier gak kasih info Bluetooth-nya versi berapa. Tapi, kalau dari beberapa lapak di internet, bilangnya sih udah versi 5,0. Dan ketika saya tes jangkauan maksimum range sinyal Bluetooth-nya di tempat terbuka, saya dapat hasil 46 meter. Yang mana ini impresif untuk ukuran bedside speakers. Kamar tidur siapa coba yang panjangnya 46 meter ya? Soal delay antara audio-video di Bluetooth-nya, ketika saya tes buat nonton video atau movie, selama 10-15 menit di YouTube, Disney+, dan Netflix, saya cuma ngerasa berasa ada sedikit delay di YouTube, di Android, dan juga di laptop saya, yang di sini masih pakai Bluetooth 4,1. Sedangkan menariknya, di iPad saya rasa relatif aman, secara audio-video delay-nya di YouTube, Netflix, maupun Disney+. Buat Bluetooth kodec-nya, speaker ini masih pakai SBC aja. Belum ada AAC, belum ada APTX, dan kodec-kodec high quality lainnya, teman-teman. Tapi, Bluetooth speaker ini sekali lagi menjadi mungkin reminder ya, buat saya dan buat kita semua, kalau untuk menghasilkan audio yang berkualitas, kodec bukanlah segalanya. Nanti akan kita bahas di audio secara lebih detail. Dan karena speaker ini juga gak dilengkapi dengan microphone, gak ada call test ya. So, sekarang kita langsung ke audionya. Sebelumnya, Edifier terkenal sebagai salah satu brand dengan value for money OK, yang memproduksi speaker-speaker dengan karakter netral, balance gitu ya, bahkan kadang bisa analytical. Sehingga gak jarang, kalau di dunia mainstream consumer, mass consumer, predikat Hi-Fi, gak jarang melekat ke beberapa produk audionya Edifier. Gak terkecuali saya rasa, Edifier M260 ini, yang secara karakter subjektif menurut saya, dia masih ada kayak apa ya, aspek Hi-Fi-nya gitu. M260 menurut saya punya karakter audio yang masih balance, tapi di sini dengan bass boosted, at least menurut perspektif saya. Karena pertama kali ketika mendengar audio dari speaker ini, aspek yang langsung menarik perhatian saya adalah bass di speaker ini. Berkat dedicated dalam tanda kutip subwoofer, dan ruang akustik yang cukup lega di dalamnya, bass yang dihasilin bisa deep untuk ukurannya, dan berbobot tapi juga bersih, terpisah banget dari mid-range-nya. Dan niat saya, yang awalnya mau ngomper speaker ini dengan Anchor Soundcore 3, langsung saya urungkan. Karena menurut saya saat ini, mungkin hanya ada satu Bluetooth speaker sangat compact, di range harga yang kurang lebih sama, yang bisa memberikan perlawanan dalam hal bass, terhadap Edifier M260 ini, sekalipun ukurannya lebih kecil. Yakni, salah satu speaker favorit saya untuk harga Rp 600-700 ribuan saat ini, Anchor Soundcore Boost Upgraded. Apakah bisa menandingi raksasa Edifier ini? Sebelum kita bahas lebih jauh, kita dengerin dulu audio sample berikut ini teman-teman. Yuk! Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kasih detail dan clarity lebih di area treble buat nandingin edifier yang disini hadir tanpa Twitter ya tapi di sini juga bisa bantu ngasih dispersi audio audio dispersion yang lebih oke daripada edifier sehingga misal kita dengerin dari agak samping gitu nggak akan terjadi penurunan kualitas dari persepsi audio yang kita dengerin misalkan waktu kita dengerin dari samping atau posisi of axis lainnya temen-temen sementara speaker seperti edifier m260 dan yang kersang Corbus baru bener-bener berasa kualitas audio terbaiknya ketika kalian dengerin dari depan speaker langsung hadapan depan soal kualitas sendiri menurut saya terhati plus memberikan perlawanan yang oke banget sih meskipun di sini masih mono ya dan bahkan secara power dan loudness terhati plus di sini secara konsisten masih sekitar 10% lebih kenceng daripada edifier m260 di berbagai level volume yang sama terlepas dari edifier yang punya ukuran lebih gede di sini treble terhati plus yang versi upgraded yang agak lebih kering dari pendahulunya menurut saya ngebikin persepsi detail di treble juga cukup keluar dan hanya kalah tipis dari edifier yang di sini masih lebih refine lebih high-five menurut saya bas pun juga demikian ya di volume 90% kebawah secara kuantitas bas terhati plus memang lebih tebel dan lebih empuk daripada basnya edifier hanya aja di volume 100% saya merasa basnya terhati plus mulai terdengar kurang empuk dibanding basnya edifier so overall comparison antara dua bluetooth speaker ini ya lagi-lagi memang ini dunia yang berbeda buat yang mentingin loudness keemukan bas di volume 90% kebawah audio yang masih lebih fun lebih color terhati plus bakal lebih cocok sedangkan kalian yang mentingin resolusi audio clarity audio yang overall memang lebih refine tapi juga bisa berasa terlalu steril dan agak analytical m260 bakal cocok tapi untuk menutup video ini teman-teman m260 jelas memang merupakan speaker dengan kategorinya sendiri ya terpisah dari bluetooth speaker portable seperti ekeltera 3 plus atau anchor soundcore boost di sini hanya karena saya enggak punya bedside speaker lain aja buat di compare makannya saya terpaksa harus pakai dua bluetooth speaker populer di range harga yang kurang lebih sama sebagai comparison dan yang saya yakin juga kalau sebagian besar dari viewers di channel ini udah cukup familiar secara soundnya jadi biar lebih mudah dapat gambaran gimana kira-kira audio dari edifier m260 ini dan secara fungsi saya bisa rekomenin speaker ini sebagai bedside speaker fitur jam dan alarmnya cukup membantu banget buat saya tahu jam kalau misalkan ketika saya kebangun malam-malam gitu saya pribadi sangat bisa merekomendasikan bedside speaker satu ini berkat desain vintage nya yang cukup unik kelengkapan konektivitas dan juga untuk refinement kualitas audio yang dihasilin oleh speaker satu ini by the way kasih tahu saya juga ya teman-teman di kolom komentar di bawah sebenarnya kalian tertarik gak sih dengan bedside speaker seperti ini atau mungkin lebih pilih sama portable speaker aja saya penasaran kalau gitu sampai di sini dulu aja ya teman-teman sudah cukup panjang videonya ya semoga membantu buat kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli bedside speaker satu ini edifier m260 sampai jumpa di video berikutnya see you bye